Mama, Mama, dimanakah kau berada? Mama, Mama, ingin sekaliku bertemu Haji anak yang sebatang karah pergi mencari ibunya Di malam yang sangat dingin teringat Mama Mama, walaupun kesepian Haji tetap gembira Mama, Mama, dimanakah kau berada? Mama, Mama, suatu saat pasti bertemu Mama, Mama, hati ingin bertemu Mama, Mama, suatu saat pasti bertemu Malam yang gelap di hutan rimbun Sendirian si ekor lebah madu yang kelihatan lelah berjalan terhuyung-huyung Sang Ratu sedang melakukan perjalanan mencari anaknya yang terpisah Dan hatinya sangat sedih Karena selain harus kehilangan anaknya juga harus berpisah dari teman-temannya Aku pasrah tanpa anakku hidup pun terasa tidak ada artinya Eh, kenapa ada lebah madu perempuan di tempat seperti ini? Kok benar? Ya ampun, coba lihat Ini adalah ratu lebah madu Kenapa dia berada di tempat seperti ini? Yang penting sekarang kita harus merawat dia di tempat kita, ayo Aduh, lelahnya, aku mau istirahat dulu Hei, Hachi Hei Bukankah kau ini toramaru si lebah bunga? Iya, aku kan sudah bilang padamu Kalau kau lewat hutan rimbun, mampirlah ke tempatku Dan kita bisa bertemu di tempat ini Bagaimana kau? Tapi kau kan toramaru si lebah bunga Iya, aku tahu Ada hal penting yang ingin aku bicarakan Apa? Kau pernah dengar cerita tentang daerah ini, kan? Karena itulah kau harus sedikit berhati-hati Aku dengar ada seekor ratu lebah madu yang ditemukan pingsan Dan sekarang tinggal di sekitar kebun bunga yang letaknya tidak jauh dari sini Apa katamu? Gossip mengatakan dia membawa sekendi kecil Royal Jelly Itu yang memastikan dia itu ratu lebah Namun kendinya itu hilang, dicuri Dan sekarang dia berada dalam perawatan para semu Terima kasih, kalau ada informasi lagi kabar aku ya Tunggu, tunggu Dia sudah pergi, padahal kita kan baru bertemu Apa kau tahu? Itu, ke sebelah sana Dia pergi kemana ya? Padahal aku sudah mengikuti petunjuk dari para serangga Kenapa tidak ketemu? Apa kau mencari ratu lebah? Ia, paman kenal ya? Ia, aku tahu Aku mengenal semua serangga yang ada di daerah ini Dan untuk tempat tinggalnya tidak jauh dari sini Benarkah? Paman tidak berbohong kan? Apa? Aku bukan orang yang seperti itu Kau tidak sopan Aku tidak pernah berbohong Maaf Tapi kan Di mana dia memangnya sekarang? Aku tidak tahu Tapi itu tergantung Seberapa besar rasa ingin tahumu Untuk aku bisa memutuskan Tapi tolonglah aku Tapi informasi seperti itu Tentu saja tidak gratis ya Kalau kau memang ingin tahu Kau harus membantuku dulu Untuk mengerjakan pekerjaanku Kau tidak boleh membantah Kalau kau tidak mau Tidak apa-apa Aku tidak akan memaksamu Aku pergi dulu Tunggu dulu, Paman Begitulah kejadiannya Karena itulah kami membawamu ke sini Dan mengobatimu Sekarang beristirahatlah dulu Terima kasih banyak atas kebaikanmu Apa maksudmu? Ini sudah menjadi kewajiban kami Untuk menolong sesama Aku senang sekali kau sekarang Sudah selamat dan kembali sehat Apa? Aku harus mencuri Iya, cepatlah kau pergi Lakukan tugasmu Kenapa baru bilang sekarang? Dengar, tugasmu menyelinap masuk rumah-rumah Terserah rumah yang mana saja Yang penting kau masuki rumah yang menurutmu banyak hartanya Dan segera ambil dan bawa harta mereka dari sana Jangan sampai ketahuan Anak-anak ini juga sering melakukannya Mereka sudah beberapa kali melakukannya Dan tidak ada yang tertangkap Ini pekerjaan mudah untuk mereka Kalau mengambil madu boleh? Madu? Hei, cari benda yang lebih mahal lagi Jangan madu Tapi kalau tertangkap? Berusahalah untuk tidak tertangkap Baiklah semuanya Kumpulkan barang-barang curian kalian Cepat kumpulkan Hmm, hari ini hasilmu kurang bagus Apa? Ini adalah makanan manusia Kau sukses besar, nak Ini kesukaanku Kenapa lagi-lagi kau mengambil itu? Aku kan sudah bilang itu tidak enak Hei, kau Mana hasil curianmu? Begini Kalau tidak berhasil, kau mendapat hukuman Kau sudah tahu kan hukuman apa yang akan diberikan pada mereka yang tidak berhasil membawa hasil curian Hei, tidak boleh melakukan itu Aku sudah mengatakan padamu jangan membantah Kau jalankan saja yang kuperintahkan Di tempat ini akulah yang memerintah Jadi sebaiknya kau cepat pergi lakukan tugasmu itu Kalau kau tidak bersedia, kau tidak akan dapat informasi itu Hei, kalian semua Malam ini jangan sampai pulang tanpa membawa apa-apa Sekarang bagaimana Hachi? Apakah kau akan menyerah? Hachi tidak bisa berhenti memikirkan Kalau ratu lebah madu yang dimaksudkan itu adalah mama kandungnya sendiri Demi mengetahui di mana tempat mamanya berada Hachi tidak mau mengerjakan pekerjaan yang tidak dia sukai Tetapi Hachi kembali Harus melakukan pekerjaan yang sangat berat untuk dia lakukan Sekarang kita mulai penyamaran kita Diamlah, nanti catnya tidak merata Tapi kenapa harus dicat seperti ini? Ini untuk membantumu bekerja Hachi, kalau warnamu hitam maka kau mirip dengan bayangan Tidak ada yang menyangka kalau kau ini sekor serangan Mirip bayangan? Nah, malam ini menyelinaplah masuk ke rumah Jangan sampai ketahuan Apa? Benda juga, bukannya hanya makanan Memangnya kau pikir cukup hanya memberikan makanan kepada aku Aku butuh yang lainnya Itu tidak cukup, Hachi Sekarang kau sudah tidak bisa mundur lagi Kau harus maju Tapi aku... Hachi, tolonglah Tidak apa-apa jika kau hanya berhasil mendapatkan sedikit uang Kalau kau berhasil, aku akan segera memberitahumu Apa? Benarkah? Karena itulah, aku mohon tolong kami yang miskin ini sekali saja Ayolah, Hachi Kalian mengertikan, jangan sampai tertangkap Masuklah Hahaha, dia polos sekali Gampang sekali dibohongi Ada apa ya disini? Tidak ada apa-apa Kamar yang sangat mewah Seperti kamar seekor ratu Kamar ini tidak terlalu gelap Baiklah, apa yang bisa aku ambil ya Tidak ada yang lain, aku ambil ini saja Tunggu dulu Maaf Begini Aku Apakah kau anak semut hitam juga? Benarnya Pencuri! 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 Ini dia Anda tidak usah khawatir Kami sudah menangkapnya sekarang yang mulia ratu Kau mau mencuri benda berharga ini kan? Tunggu sebentar Gelang itu sebenarnya aku berikan pada anak itu Anak itu bukan pencuri Dia itu adalah anak yang baik Bibi Di dunia ini Entah di mana anakku berada Dia pasti seusia anak itu juga Jadilah anak yang baik Jangan sampai membuat mamamu kecewa padamu Bibi Sang ratu yang seperti melihat anaknya sendiri di sosok haji Berusaha melindungi haji dari hukuman karena mencuri Ratu merasa kasihan kepada haji Lagi-lagi dia belum datang Aku rasa kali ini pun dia gagal lagi Kalian semua cepat serahkan hasil curian kalian padaku Itu bukan benda berharga Hachi bagaimana denganmu? Ini hebat sekali Ini sangat besar haji Jangan diambil Ini bukan punyamu Berikan gelang itu padaku haji Tidak Aku tidak akan menyerahkannya pada makhluk jahat sepertimu Sudah diamlah Cepat berikan padaku Aku bilang tidak mau Aku tidak akan menyerahkan benda berharga ini padamu Dan aku tidak peduli Tunjukkan dulu di mana mamaku Memangnya kau pikir bagaimana kau bisa mencarinya Lalu memangnya kau bisa pergi Kau pikir aku akan berdiam diri dan tidak mengadukan kau kepada polisi karena sudah mencuri Apa katamu? Selama ini aku sudah membohongimu Aku belum pernah bertemu dengan seekor lebah madu betina di hutan ini Tidak ada gunanya kau mencarinya karena kau tidak akan menemukannya di mana-mana Bagaimana? Aku cerdas kan? Kau ini pembohong Berani-beraninya kau memukulku haji Tentu saja aku berani Kalian sebaiknya pergi dari sini Selamatkan diri kalian Selamat tinggal Aku akan mengingat sebuah Kau bilang apa? Benar Dia itu serangga yang lecik Aku peringatkan kalian untuk berhati-hati dengan kehadirannya Ya, aku dengar dia itu memang sangat licin Ya sudah, kalau begitu ayo kita lakukan Jangan sampai dia lolos Kita harus memberi dia pelajaran Tentu saja Kalian bantu aku untuk memberi pelajaran padanya Kalau kalian berhasil aku tidak terlupakan Apa? Jadi mereka yang rencanakan semua ini? Aku harus segera melaporkannya Apa kau bilang? Jadi mereka itu para pencuri Kalau begitu kita harus bersiap-siap Jangan sampai rencana mereka berhasil Kita harus bertempur melawan mereka Tunggu dulu, tidak perlu menggunakan kekuatan fisik untuk menghadapi mereka Tapi kalau mereka kita diamkan Mereka akan semakin merajal, Lela Sementara itu di sisi lain kita harus melindungi ratu lebah madu kita Kita tidak bisa membiarkannya Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kita harus siap-siap melakukan satu perjalanan Maksudmu kita tinggalkan gua ini? Ya, tidak ada gunanya kita mengorbankan rakyat untuk bertempuran seperti ini Jadi lebih baik kita mengalau untuk menang Siap-siaplah kita akan pindah ke hutan hijau sebelah sana Dia tidak ada di mana-mana Apa dia pergi jauh ya? Aku menyerah saja Hoi, Hachi! Hei, kita bertemu lagi, Kuromaru! Tolong ingat nama ku, Kurokichi Aku ini mencarimu kemana-mana Sedang apa kau di tempat ini, Hachi? Eee, itu... Sudahlah, aku punya berita bagus untukmu Aku ingin perkenalkan lebah madu ini Apa katamu? Itu, ini, sebenarnya Dia ini adalah teman dekatku Saat aku ke rumahnya semalam, keluarganya bercerita tentang lebah ratu Iya, iya, terserah Beritahu aku lagi, apa? Singkat kata, tidak ada gunanya kau mencari dia kemana-mana Gosip mengatakan dia sekarang tinggal di komunitas Hah? Apa? Iya kan, Torako? Iya, aku juga melihatnya sendiri Dia ditemukan pingsan Para semut hitam itu membawanya dengan tanduk ke sarang mereka Dan mereka merawat ratu Semut hitam? Jadi maksudnya? Ya ampun, gelang itu kau dapat dari mana? Eee, ini... Gelang yang sama yang dipakai sang ratu lebah madu saat ditemukan Apa? Benar, Torako? Iya, aku ingat karena aku ingin punya gelang itu Aku yakin itu benda yang sama Kalau begitu, dia... Bibi itu, dia ratu lebah madu Begitu ya, tanpa aku ketahui ternyata aku bertemu dengannya ya Oh, tidak ada yang menduga kalau si ratu lebah madu itu bersembunyi di sarang para semut hitam, kan? Aku harus segera ke sana sekarang Oh, hai! Wah, lagi-lagi dia pergi Padahal kita baru saja bertemu Takdir membawaku untuk bertemu dengannya lagi Sekarang dia tidak akan melihatku sebagai seekor pencuri Apakah dia mamaku? Akhirnya aku bertemu dengan mamaku Haji... Haji... Haji anakku Mama... Mama... Tidak ada... Dia sudah pergi Kenapa seperti ini? Kenapa? Mama... Mama... Aku tidak kuat lagi Mama... Anak itu, siapa dia sebenarnya? Entah mengapa aku merasa ada yang istimewa di dirinya Aku harap kami bisa bertemu lagi Hei, 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 ayo bangun Hei, anak kecil Ayo bangun Hei, Haji Kau mau melarikan diri dariku, ya? Sebaiknya kau jujur saja, Haji Tunggu Aku sedang mencari kemana rombongan semut hitam itu Pasti kau yang sudah memberitahu mereka agar mereka menghindar dari sini, kan? Kau pasti mendengar pembicaraan kami yang berencana menyerang mereka Katakan padaku Aku tidak tahu apa-apa soal itu Memangnya apa yang akan kalian lakukan pada mereka? Jangan banyak bicara Taramaka, kau tahu kan apa yang harus kau perbuat dengan anak ini? Baiklah Haji Kau tidak punya waktu untuk melayani mereka Tunggu dulu Dia ini adalah temanku Aku harus segera membawa dia pergi Ada urusan penting Oh, ini bilang apa? Bagaimana ya aku mengatakannya? Apa kau ingin kalau aku membawa pasukanku ke tempat ini? Mereka pindah ke hutan hijau kataku Benar Di dekat sini hanya di situ lain ada perkampungan lebah madu Para semut hitam itu pasti membawa sang ratu ke sana Begitu ya Yang penting sekarang ayo bergegas Aku akan mengantaremu Iya, tolong ya Hei, kenapa kau buru-buru sekali? Aku jadi lelah Tidak mungkin, kita harus cepat-cepat Astaga, padahal kan kita baru bertemu Tidak mungkin kita bisa terbang melawan angin seperti ini Kau ini bicara apa? Ayo, keluarkan tenagamu Ternyata anginnya kencang ya Kan aku sudah bilang, Haji Aku mohon, aku tahu ada rombongan semut hitam yang datang ke sini mengantarkan mamaku Ratu Lebah Madu Namamu Acikan, dari mana kau tahu kami yang tinggal di hutan hijau ini? Itu bukan sesuatu yang penting kan? Beritahu aku di mana ratu berada Aku ingin mengembalikan ini Ini memang gelang milik yang mulia ratu Dari mana kau mendapatkannya? Ratu sendiri yang memberikannya Pembohong Itu kenyataannya Yang dikatakan Haji benar Aku ini saksinya Kalau begitu gelang ini sekarang aku ambil dulu Kami sudah mencari ratu kami kemana-mana Kami akan menunggu semut hitam itu datang Awas kalau berbohong Tunggu Maafkan aku, Haji Aku tidak menyangka kalau akan jadi begini hasilnya Tidak apa-apa Ternyata mamaku memang ratu lebah Wajar sulit bertemu Haji, kau jangan mudah menyerah seperti itu Ayo kita cari dia Aku pikir kali ini aku bisa bertemu dengan mamaku Kalau saja dia memang mamaku Dia itu Pasti anak itu adalah lebah madu Tadi aku sudah mengusirnya Aku juga tidak bilang kalau yang mulia ratu ada di sini Apa? Haji, jaga dirimu baik-baik ya Haji 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 Jaga dirimu baik-baik Jangan sampai kau sakit Dan jadilah anak yang kuat Kemudian Kalau kau memang anakku Pasti Kita akan bertemu lagi Haji Haji merasa bingung Apakah ratu yang baik itu adalah mamanya Kalau dia memang mamanya Dia yakin pasti suatu saat nanti akan bertemu kembali Dengan hati yang sedih Haji kembali terbang meneruskan pencariannya Haji 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 Haji